Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribunas dimanapun berada Jumpa kembali bersama saya Di hari Sabtu ya Malam Minggu Dalam gelaran Pameran lukisan Unity Art Project 2024 Sang Maestro dan lukisan Masa Kini dan Akan Datang Nah disini Tribunas 60 lukisan Dipamerkan Pada gelaran ini Yang mana 60 lukisan Ini merupakan Karya Dari puluhan Seniman Dari berbagai Masa ke masa Jadi ada yang tingkatannya Maestro Kemudian senior Kemudian ada juga Pelukis Anggota dari komunitas Lingkar Circle Community Art and Culture Management Yang mana komunitas ini Merupakan penyelenggara dari Kegiatan Pameran ini Dan juga Ada sejumlah Seniman atau pelukis Yang Didatangkan atau diundang Dari berbagai Kota di Indonesia Nah disini Dari puluhan Seniman ini Ya Nah itu ada yang Memamerkan Karyanya Ada yang satu Dan ada juga Yang dua Jadi tertumpul disini Ada 60 Lebih kurang ya Ada 60 Karya lukisan Dan sekarang Disini kita akan Lihat ya Tribunas Barangkali Di antara Tribunas Ada Kolektor ya Ada kolektor lukisan Ada pencinta lukisan Atau yang Sedang Membutuhkan lukisan Untuk Ditempatkan Di kantor Ataupun di rumah Ataupun di Tempat-tempat Yang Memang Membutuhkan Lukisan-lukisan Ya Disini Tribunas Atau para kolektor Bisa melihat Karya-karya ini Ya Di Nah ini Lokasinya Berada Di Sang Kuryang 6 Galeri Ya Di Ngopi Atau Ngopi dulu Sang Kuryang Di jalan Sang Kuryang Nomor 6 Kota Bandung Ya Di kawasan Dagok Nah Ini pamerannya Tribunas Akan digelar Hingga Hingga 21 September Ya Hingga 21 September 2024 Dari sekian Pelukis ini Ya Saya akan Sebutkan Di antaranya Yang turut Dalam Pameran ini Yaitu Karya dari Maestro Apandi Kemudian Ahmad Sadali Kemudian Amrus Natal Natalsya Kemudian Ari Smit Kemudian Dari Barli Sasmitawinata Kemudian Hendra Gunawan Kemudian Jaihan Terus Kartika Apandi Muhtar Apin Nana Bana Popo Iskandar Dan yang lainnya Kemudian Kemudian Dari Karya dari pelukis anggota komunitas Dari anggota komunitas Yaitu diantaranya Andi Sopiandi Kemudian Asgun Assep Gunawan Ada Bambang Har Sito Kemudian Ada Coiri Ada Nceng Bosas Kemudian Hamdani Dan Yang lainnya Serta Ada dari Undangan Undangan khusus Dari Bandung Dan Jabotabek Di antara Dari Solo Ada dari Jawa Tengah Ada dari Jawa Timur Dari Garut Dan Lain sebagainya Nah disini Tribunas Selain saya Perlihatkan Beberapa Karya Lukisnya Nah kita nanti Akan Sepil ya Nanti akan Sepil Ini berapa Harga Dari lukisan Lukisan Yang Dipamerkan Ini Oke Ini misalnya Kita Lihat nih Karya Lukisan ini Ya Bunga Stratei Ini Pelukisnya Bambang Harsito Ini judulnya Lahirnya Para Dewa Ya Media Cat akrilik Di atas Kampas Ukuran 100x 68 cm Ini tahun Pembuatan Ini sepertinya 1992 Ya Nah ini Harganya ya Tribunas 45 juta Ya 45 juta Oke kita Lihat Yang lainnya Jadi saya Tidak akan Perlihatkan Semuanya Namun Harga Dari lukisan Ini Yang saya Lihat Tadi Saya Pantau Itu Harga Tertingginya 500 juta Rupiah Oke Yang mana Yang harga 500 juta Kita nanti Akan Lihat Bersama Kita akan Satu persatu Lihat Ya Meski Tidak akan Semuanya Nah ini Lukisan ini Ya Ini Lukisan Abstrak Ya Yang menarik Dengan Warna-warna Yang kontras Ya Kita akan Lihat Ini Lukisan Karya pekulukis Lilik Subekti Ya Jululnya Good In Shadow Medianya Cat akrilik Di atas Kampas Ukurannya 80 x 60 cm Tahun Pembuatan 2024 Ini Harganya 15 juta Rupiah Ya 15 juta Rupiah Oke Tribunas Kita Geser Ya Kita Akan Lihat Satu Persatu Meski Tidak Semuanya Kita Sebagian Nah Ini Ya Nah Ini Kita Lihat Lukisannya Lukisan Abstrak Juga Sama Ini Karya siapa Dan Harganya Berapa Kita Akan Lihat Oke Kita Akan Lihat Nah Ini Pelukisnya Andi Soki Andi Judulnya Bandung Utara Katanya Medianya Cat akrilik Di atas Kampas Ukuran 80 x 80 cm Tahun Pembuatan 2024 Ya Jadi Masih Baru Harganya 30 juta Rupiah Nah Silahkan Jadi Para Kepada Para Kolektor Pencinta Seni Lukis Ya Barangkali Ada Yang Berminat Dengan Karya-karyanya Ini Oke Kita Sepi lagi Karya-karya Yang lain Nah Ini Kita Lihat Oke Ini Menarik Ya Kita Lihat Ini Harganya Berapa Dan Karya siapa Oke Kita Lihat Ini Pelukisnya Saiful Bahri Judulnya Drama Cat akrilik Di atas Kampas 60 x 120 cm Pembuatan Tahun 2023 Harganya 25 juta Rupiah Oke Kita Geser Kembali Ke Lukisan Berikutnya Ini Ada Lukisan Bergambar Kucing Tikus Kemudian 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 ada Emas Dan Uang Bepokan Uang Ya Tikus Dan Lambang Keadilan Oke Ini Kita akan Lihat Ini Judulnya Lukisannya Hukum Sebagai Panglima Ya Karya Heriana Cat akrilik Di atas Kampas 120 x 100 cm Tahun 2024 Harganya 20 juta Rupiah Oke Kita Lihat lagi Ya Jadi bagi Tribunus Yang Penasaran Untuk Untuk Melihat Karya-karyainya Ini Berikut dengan Harganya Karena Tertera langsung Disini Harga-harganya Bisa langsung Datang Ke Tempat Pameran Ini Karena Pameran Ini Akan Berlangsung Hingga 21 September Mendatang Ya Akan Berlangsung Hingga 21 September Mendatang Yang Mana Pameran Ini Digelar Di Sang Kuryang 6 Galeri Sang Kuryang 6 Galeri Ya Atau Dingopi Dulu Sang Kuryang Jalan Sang Kuryang Nomor 6 Dago Kota Bandung Jadi Untuk Lebih Jelasnya Tentu Bisa Melihat Hasil Karya-karyanya Dari Dekat Dan Bisa Melihat Harga-harganya Juga Karena Saya Tentu Tidak Akan Semua Karya Saya Perlihatkan Karena Waktu Karena Banyak Ada 60 Ada 60 Lukisan Dan Sekarang Kita Akan Lihat Sebelum Ke Harga 500 Juta Kita Akan Lihat Kesini Dulu Ini Ada Lukisan Yang Unik Juga Sepasang Macan Tutul Sepertinya Semacam Macan Tutul Dengan Lekukannya Yang Menarik Kita Akan Lihat Ini Ini Pelukisnya Popo Iskandar Ini Sudah Maestro Tribunas Judulnya Kucing Ukurannya 100 x 80 cm Ukuran Kanpas Ini Tahun Tahun Pembuatannya 1988 Harganya 300 Juta Rupiah Oke Kita Geser Lagi Ke Yang Mana Ini Lukisan Lukisan Bergambar Perempuan Dalam Bentuk Sketsa Sepertinya Namun Untuk Jelasnya Silahkan Barangkali Saya Salah Untuk Mengkoreksinya Jadi Ini Lukisannya Memanjang Kesamping Oke Kita Akan Lihat Ini Ini Karya Dari Rudiat Rudiat Judulnya Melasti Ukuran Medianya 43 x 117 cm Ini Tahunnya 1969 Harganya 100 Juta Rupiah Oke Dan Terakhir Kita Akan Lihat Untuk Karya Yang 500 Juta Rupiah Dan Inilah Lukisannya Jadi Ini Lukisan Dengan Harga Paling Tinggi Di Pameran Ini Sepertinya Lukisan Dibuat Sudah Lama Tapi Untuk Pastinya Kita Nanti Akan Lihat Menarik Menarik Seorang Ibu Membawa Anaknya Menggendong Anaknya Sambil Membawa Seekor Ayam Jantan Dengan Latar Pemandangan Oke Ibu Berkebaya Oke Kita Akan Lihat Tribunas Ini Karya Siapa Nah Ini Pelukisnya Yaitu Hendra Gunawan Judulnya Pedagang Ayam Ukuran Medianya Lebarnya 70 cm Dan Tingginya 130 cm Ya Setahun Pembuatannya 1977 Harganya 500 Juta Rupiah Ya Jadi Inilah Karya Dengan Harga Paling Tinggi Ya Tribunas Digelaran Pameran Digelaran Pameran Unity Art Project 2024 Ya Yang Digelar Di Sangkuriang 6 Galeri Ngopi dulu Sangkuriang Di Jalan Sangkuriang Nomor 6 Dago Kota Bandung Demikian Tribunas Yang bisa Saya Sampaikan Semoga Informasi ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Nah ini Yang terakhir Maestro Juga Ini Kayak Karya Maestro Juga Yang Tentu Ini Sangat Terkenal Lukisan Lukisannya Ini Adalah Karya Apandi Karya Apandi Judul Ayam Jagok Tahun 1976 Harganya 300 Juta Rupiah Demikian Terima kasih Sehat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh